Intro Kunjungan saya ke Cina dalam 3 tahun terakhir lebih dari 5 kali dan kunjungan saya ke Silicon Valley 3 tahun terakhir ada kali 2 kali ada beberapa hal yang saya bisa kesimpulan dari perjalanan bisnis saya perusahaan besar seperti manufaktur dan heavy industry menggeser fungsi SDM atau label force mereka ke tingkat 0 kalau perlu tidak pakai buruh lagi untuk menggantikan skill worker ini mereka ganti dengan robot artificial intelligence perilaku buruh yang suka demo, banyak mengeluh, harus dididik, diajari menjadi perkurang sehingga 90% dan ini meringankan kerja bagian HRD ini ibarat mobil, pakai kopling, lalu diputuskan pakai otomatis itu menghilangkan lebih dari 40 bagian dari engine mechanical mobil tersebut selain lebih efisien, di tenaga kerja, maka lebih kecil human error dan kecelakaan kerjanya karena kesalahan kerja yang menjadi kecil tersebut dan mesin yang menjadi lebih cepat tersebut produksi bisa meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia teknologi AI, artificial intelligence, robotik tumbuh pesat 3 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan makin ngeri lagi pertumbuhannya industri garment, industri otomotif, elektronik dan banyak lagi telah mengganti hingga 80% labor force mereka dengan teknologi dan sebentar lagi akan merambah Indonesia apa yang terjadi dengan tingkat pengangguran di Indonesia kalau hal itu terjadi? hal ini cukup menjadi perenungan buat kita semua kepala kita langsung merkalkulasi buat perhitungan karena 3 tahun yang lalu industri robotik ini belum sejanggi sekarang apalagi ditambah dengan 5G ke depan jika ada 5G robotik akan semakin maju pesat bagi perusahaan walau lebih mahal sedikit investasinya atau kira-kira naik 20% dengan menggunakan robotik namun karena perilaku manusia modern yang ribet cara berfikirnya complicated banyak ngeluhnya banyak perusahaan besar menganggap lebih baik tidak pakai manusia modern yang terlalu banyak informasi di kepalanya pendapat saya rasanya pribadi ya pendapat saya pribadi 50% manufaktur di Indonesia dalam 3 tahun ke depan akan menggantikan semua dengan mesin indikasinya sekarang semua manufaktur besar yang ada sistem mekaniknya pasti akan dirobotkan pengangguran pasti meningkat tajam dan bagi perusahaan besar gak peduli yang penting margin keuntungannya bagus dan bisnis berjaya lalu apa yang terjadi dengan SDM tersebut ya pengangguran lah pasti dimana-mana sebenarnya ada gak sih yang mikirin solusinya ke depan bagaimana selamat menikmati